Halo Sobat Kaldeon Sport, dimanapun kalian berada, kembali lagi saya menyapa Sobat Kaldeon. Setelah lama saya tidak menyapa dan memang sekarang ini menerapkan segmen baru. Dan saya sekarang ada di daerah Parangusumo, Pantai Parangusumo di Bantul, daerah Setiun, Jakarta. Nah, di segmen kali ini Kaldeon akan hadir dengan masih seputar olahraga, tapi kita coba ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari saudara kita yang memang membutuhkan perlakuan khusus. Di sini saya ditemani dengan Pak Siapa, Pak? Wahyu Bucisantoso. Pak Wahyu umur berapa sekarang? 47-6 bulan. 47-6 bulan? Lebih. Jodeknya Virgo. Jodeknya Virgo? Iya, jadinya ya begitu, ya Agustus, September dan nanti bulan depan tanggal 6, bulan tahun saya yang ke-48. Bisa berenang gaya dadar dan gaya kupu-kupu. Oh, bisa Pak? Bisa? Oh, itu salah satu olahraga luar biasa itu? Kalau di Sartawan Salasari, untuk perlainannya cuma 7.000 rupiah. Iya, iya, iya. 7.000, oke. Nah, Pak Wahyu. Iya. Kalau saya tanya-tanya tentang olahraga, gak apa ya? Iya, Pak. Oke. Ketua PSSI sekarang siapa? Bersatuan Sepak Bulan Seluruh Indonesia. Iya, ketuanya siapa sekarang? Klu-nya adalah dia Menteri. Oh, Menteri. Iya, tahu nggak? Tiga. Oh, Pak Erik Tohir nama. Pak Erik Tohir. Pak Erik Tohir yang terlimat. Iya. Kira-kira timnas kita ini ke depan seperti apa, Pak Pak Hari? Ya, jangan hanya mengananakan panahan yang dibiara itu. Sesuai olahraga itu berjiwa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga itu visi dan misi dari pihak alam negeri ini. Bukan dari atlet-atlet itu. Karena apa, mereka tidak menamanya doping ubat kelasan itu diketahui dari periksa urinnya. Nanti kalau urinnya diperiksa, dia pakai sebuah doping, ya medali. Jadi terpaksa tidak bisa di atas semacam biala, sosok, 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 sosok itu dari pihak. Sebentar, tadi dari urin. Iya. Urinnya diperiksa. Untuk mengetahui kesehatan atlet. Sesat. Dia sebelum masuk dalam suatu pergantian itu, dia pakai doping ubat terangsa nunggu. Oh, doping ubat. Misalnya, ombiu ubat adik gila atau sebetulnya Rp60.000, harga rupiah. Bunyi itu. Itu ya jelas. Karena di saat berlangsungnya suatu pertandingan, misalnya ilmu guna-guna itu apa-apa itu, ya bercampur lah. Bercampur. Dengan dalam riuhnya pertarungan sengit untuk memburu kemenangan dalam satu pertandingan tersebut. Jadi kalau kita mau bertanding, jangan pakai doping, agar fair ya. Karena dari BHO pasti punya alatnya masanya. Untuk mengetahui. Mengetriksinya. Di laboratorium lah di mana, hasilnya muaskan. Bu berarti gak sangsi lagi. Kalau gak sia-sia, saya berlatih? Bercanding. Bercanding? Iya. Kalau pemain sepak bola favorit siapa? Maradona. Maradona. Legenda Argentina. Argentina. Makanya lagunya itu Don'try for me Argentina. Don'try for me Argentina. Oke. Yang adik kandungnya namanya Diego Maradona. Ya. Sebentar. Maradona itu punya adik Diego Maradona? Betul. Itu informasi dari mana itu? Media. Oh, dari media ya? Oke. Ke ruang pengumuman. Nah, terus kalau, kan sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Tapi ya, itu berarti pas Maradona meninggal tuh kehilangan gitu? Jangan sampai ke saya beritanya. Tapi ada yang melaporkan. Atau yang melaporkan. Karena gak lama sama prosesnya yang itu Saddam Hussein itu bareng gitu. Gak lama. Sampai apa itu? Maradonanya. Maradonanya. Oke. Oke. Boleh dari Food Federation International Football Association atau FIFA. Oh, FIFA. Bukan cuma sepak bola gajah. Kuno sepak bola gajah itu. Itu pergi belakang. Jadi, jadi apa pemain favorit Pak Wahyu olahraga sepak bola dan paradona? Yang dari Perancis flat ini. Flat ini. Kalau dari Belanda, bulit. Luar biasa nih di luar negeri. Enggak Pak Pak, kosong. Sampai itu dia? Oke. Sampai, Pak. Oke. Ini tadi bajunya kayak orang mau olahraga atau pakai petugas panitia pemilu? Di rumah. Aktivitas itu yang dilatan oleh apa? Cuma saya hidup dengan rumah peninggalan orang tua. Orang tua. Orang tua. Ya, apa? Pokoknya aku niat pergi bergiat ini dengan pakaian yang lengket di badanku ini aja. Aku ikhlaskan. Oke. Oh, sandang, pangan, papan. Ah, betul. Oh, ini pakai. Teorinya ada nih, Pak Pak Pak. Kalau Anu, renang tadi bisa ya tadi? Gaya dada dan gaya kupu-kupu dan gaya bebas bisa. Bisa. Gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas juga. Kalau misalkan nanti suatu saat saya ajak ke kolam renang bisa renang ya? Bisa. Bisa. Dulu sampai di ini, Wonosobo itu ada kolam renangnya. Di daerah yang Kali Anget, Dulu ada kolam, Kali Anget on, sebetulnya ada kolam renang. Dulu di Jogja cuma di Tidak sana kayaknya. Oh, ya. Ada, ya. Umbang Tertan. Umbang Bawang. Umbang Tertan. Oke. Wah. Ini kan di sini ada ATV. Ada ATV, motor ATV. Kalau kira-kiranya nanti coba naik ATV gimana? Mau nggak? Sudah dua atau empat? Empat. Ya, itu belum pernah. Oh, belum pernah. Yaudah, jangan. Oke, Pak Mirsa. Mungkin bincang-bincangnya cukup di sini dulu. Nanti mungkin lain kesempatan Pak Wahyu akan saya ajak untuk berenang, untuk melatih jiwa ragah, kersiap, Pak Yah. Penuju arah sama pembuatan wujud atas. Insya Allah untuk G.I. Jawa-Jawa Tengah tidak akan saudara akan salah alamat, salah jalan atau tersesat di perjalanan dan tidak akan terlantarkan dalam perjalanan sekalipun dan sekalipun dan oleh siapa apapun. Pak Wahyu, nanti perasanya gimana bisa tampil di YouTube channelnya Kaldiansport? Saya bangga jadi orang Indonesia, biar suku saya Jawa. Saya tidak bersifat individualisme sama sekali. Saya menjaga ketimbangan antara hak dan kewajiban. Itu saja cukup. Oke. Merdeka. Oh, merdeka. Oke. Siap. Siap. Oke, Pak Mirsa. Itulah tadi sedikit bincang-bincang saya dengan salah satu. Pak Wahyu Budi Santoso. Pak Wahyu Budi Santoso. Pak Wahyu ini jelukannya kalau di daerahnya adalah orang nomor satu yang kebang hukum katanya. Oke. Mungkin itu bincang-bincang sedikit. Nanti kalau ada kesempatan saya coba renang bareng sama Pak Wahyu. Sekian vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih.